Tolong dibukain. Okta Wijaya. Terus kayaknya tadi ada lagi yang mau nanya. Coba yang merasa angkat tangannya hilang, ikon angkat tangannya hilang, dikeluarin lagi ya, biar gue bisa melihat. Halo, bang. Oke, habis ini Muhammad Bahrul Ulum, habis Muhammad Bahrul Ulum, Ajinur ya. Sekarang si Okta. Silahkan, Okta. Bang Panji, jadi kan di Youtube Bang Panji semenurutnya kan pernah ngomong ya, kalau untuk jadi serp komedian itu harus mulai rutin ikut open mic. Dan sedangkan untuk mengetahui kadar kelucuan sebuah beat, selama belum bisa open mic itu, gimana caranya bang ya? Oke. Itu aja sih. Oke, Okta Wijaya. Terima kasih banyak. Nah, ini pertanyaan yang berlaku untuk semua orang ya, karena semua pengen stand up, atau pengen belajar stand up, tapi open mic belum dibuka gitu kan. Jawabannya adalah, Okta, dengan ngetes beat itu ditongkrongan, sesuatu yang semua stand up comedian lakukan. Semua stand up comedian lakukan. Bahkan gue, ditongkrongan, dilempar joke-nya. Tapi, teman-teman, yang mesti teman-teman sadarin, sebaiknya, ketika lo mau ngetes beat lo, jangan lo buka dengan, eh, gue ada joke, lucu gak? Jangan kayak gitu. Karena orang akan siap-siap. Bisa jadi. Dia tendensius. Akhirnya ketawanya, dibikin-bikin karena pengen bantu lo, atau justru dibikin, dia gak ketawa karena dia pengen gangguin lo. Jadi, kalau mau ngetes beat, masukin aja dalam obrolan. Misalnya, Okta lagi nongkrong sama teman-temannya, teman-teman lagi cerita. Terus begitu, si Okta ngebuka dengan, eh, disini, ada yang pernah punya pengalaman diputusin, pahit banget gak sih? Terus lu mulai, gak tahu nih, gue tadi inget banget waktu gue pertama kali putusin. Terus Okta cerita. Terus kita lihat reaksinya. Bahkan, Okta, ini gue gak bohong nih. Ada masanya direkam, audio doang. Jadi kan kita kalau nongkrong kan suka main-main handphone kan? Wajar kan untuk main-main handphone. Nyalain aja recording audionya, taruh. Taruh aja. Lo tutup handphone lo. Dalam kondisi tertutup, bukan kondisi kebuka. Tutup. Lempar beat lo. Terus dengerin. Pada kena atau enggak. Habis itu lo dengerin lagi dan lo pikirin, salahnya di mana ya? Karena kadang-kadang joke itu, ini untuk semua orang ya, guys. Dan gue udah banyak banget ngajar orang stand-up. Biasanya joke itu masalahnya bukan di ide. Ide-nya selalu lucu. Beneran deh, hampir setiap orang punya ide untuk jadi joke, lucu. Masalahnya itu di penyampaian. Makanya gue selalu bilang, ini belajar stand-up tuh belajar bahasa Indonesia. Karena orang enggak ngerti yang lo maksud. Misalnya, bukan misalnya, contohnya si Bang Miing selalu bilang. Dia selalu nanya. Kalau dia lagi ngajar lawak, selalu bilang gitu. Kenapa orang ketawa? Ketika semua orang bilang karena lucu, dia bilang salah. Lucu bodoh pasti. Tapi orang ketawa bukan karena lucu. Orang ketawa karena ngerti. Nah, jadi kadang-kadang ketika kita punya beat, yang bikin orang enggak ketawa, karena orang enggak ngerti lucunya di mana. Dan itu berarti kendalanya apa? Kendala penulisan. Berarti lo mesti mikir, gue salahnya di mana ya? Kenapa orang enggak ngerti ya? Bahkan enaknya di ngobrol ya, kalau lo lagi cerita dan mereka enggak ngerti, mereka nanya, gimana maksudnya gitu? Jadi lo ngerti, oh bagian ini nih yang gue salah ngomong. Oh di bagian ini nih gue nyampeinnya terlalu belibet. Oh ini nih sebenarnya kepanjangan nih. Harusnya gue buang gitu. Itulah kenapa menurut gue lo bisa coba ditongkrongan. Jawab, Tawijaya. Thank you. Muhammad Bahru'ulum, silahkan nanya.